Kalau Anda sendiri melihat polemik yang dalam beberapa pekan ini, kalau tidak salah ya mungkin beberapa pekan ini cukup ramai diperbincangkan, keinginan tidak mau, tapi memang apakah benar menurut Anda? Negara memang harus ada di situ, hadir dalam konteks memang memikirkan harus diselesaikan urusan ini begitu ya, tidak bisa langsung tidak dipikirkan sama sekali atau bagaimana? Ya Mas Indra, sebenarnya kan diskusi soal geradikalisasi, diskusi soal ISIS itu kan sudah berlangsung lama ya, ini kan menjadi ramai karena ada statement Pak Menteri Agama yang kemudian diralatnya kembali, dan kemudian publik baru sadar, oh iya ada ya yang di sana itu masih ada, padahal itu mereka masuk sejak 2015. Dan kalau tidak ada ramai-ramai begini kan juga masyarakat sebenarnya juga abai kan, tidak peduli lah gitu, karena mereka juga, ini mayoritas ya saya pantau di, media sosial misalnya, mayoritas menjadi panik luar biasa ketika ada statement pemerintah melalui Pak Menteri Agama ini, dan kalau kemudian ini dibiarkan berlarut-larut, khawatirnya membahayakan stabilitas sosial di tengah masyarakat. Karena begini, ini sudah bukan lagi pemerintah dan DPR, ini sudah antar masyarakat lagi ini, ini kita bisa ngulang perdebatan pilpres sebelum Pak Prabowo jadi menhan. Bisa ke sana arahnya? Bisa, karena saya sudah lihat di beberapa WA grup misalnya, WA grup alumni misalnya, itu sudah mulai, mulai berdebat, bahkan mulai agak kasar nih kata-katanya gitu. Ya sudah kalau lu mau mereka pulang, tampong aja di kamar lu misalnya kayak gitu. Sudah sampai kayak gitu, sudah sampai kayak gitu. Nah kalau kemudian pemerintah ini menunda-nunda, apalagi Pak Mahfud bilang, ya nanti April lapor Wapres, nanti Mei lapor Presiden, aduh kelamaan. Kita ini kan punya Presiden ya, punya sistem pemerintahan, kenapa tidak ratasnya minggu depan? Misalnya hasilnya Rabu, lalu komunikasikan ke Komisi 1 hari Jumat misalnya. Apapun opsi yang diambil, misalnya Presiden ingin, itu kan kode, tadi Bang Wili bilang itu kan kode, ya sudah timnya bikin. Bagaimana menarasikan tolak pemulangan itu secara ilmiah gitu. Tadi kan Bang Damanet dari Komnasium juga sudah ngasih kisih-kisihnya, kalau mau ilmiah tuh kayak gini bisa gitu. Ini udah bocoran semua sebenarnya. Masalahnya kenapa harus diulur-ulur sampai Mei? Saya curiga pemerintah nggak mau ngambil resiko politik. Karena apapun yang diambil. Apa resiko politiknya apa maksudnya? Apapun kebijakan diambil ini akan dihajar kanan-kiri. Saya ambil contoh misalnya, dibiarkan saja, tidak dipulangkan. Sekarang yang suaranya sudah mulai agak keras kan PKS. Bahkan Bang Mardani Aliserah mencontohkan WNI di Wuhan saja diambil gitu. Ini kan walaupun nggak apple to apple, tapi saya sudah lihat ada komoditas politik di situ. Mas Fadlizon juga sudah ngomong di beberapa media, ini pemerintah harus pulangkan. Jadi yang kemudian menjadi diskursus bukan lagi hak asasi manusia lagi, bukan nasib anak-anak dan perempuan. Komoditas politik. Jangan lama-lama. Dan kenapa takut itu dihadapi? Karena kan Pak Jokowi juga nggak akan maju lagi 2024. Kita akan punya capres-capres yang lain. Bang Willy lagi ngelus-ngelus capres lain gitu kan. 2024 orang baru gitu. Kenapa harus takut dengan resiko politik? Jadi kalau saya khawatirnya begini, kalau kemudian ini dibiarkan berlarut-larut di diskursus ini, yang bermasalah bukan yang di sana, di Suria, tapi internal koherensi stabilitas sosial antar masyarakat, terutama di media sosial. Isu ini dilama-lamain, ambil keputusannya pun itu membahayakan stabilitas sosial kita ya? Menurut saya ya, karena saya membaca gelagatnya sudah mulai kasar nih. Misalnya saya ambil contoh, budayawan Sujiwote Jopilan, oh ya nggak apa-apa diambil pulang. Kalau kita mau ngusir kan koruptor juga membahayakan. Kenapa kita nggak ngusir koruptor? Hasilnya apa? Dirundung netizen dia. Dibully netizen. Akunnya dibully, ada ajakan untuk report spam. Bayangkan, itu sampai seperti itu. Apa namanya? Diskursus di media sosial. Jadi kenapa sih pemerintah harus mengulur-ulur sampai Mei begitu? Waktunya juga, pemerintah punya perangkat. Ada BNPT di situ, ada Polhukam di situ, ada Baisteni, ada BIN, ada Densus 88. Kalau mereka diminta dua hari bikin kajian, masa nggak selesai? Kalau yang minta presiden, gitu Mas Indra. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.